Intro Mengingat rentannya anak-anak remaja dan pelajar terpengaruh tren negatif ternyata menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi Satbin Mas Polres Bengkulu Selatan. Oleh karena itu melalui program Bina Kusumanala 2018 Polda Bengkulu, Babin Kamtip Mas Polsekmana menggelar kegiatan belajar tambahan. Kegiatan positif ini digelar di kediaman Bribka Suharno di Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Mana. Ada yang menarik pada kegiatan pembinaan tersebut, yaitu kepolisian mengundang seluruh pelajar beserta orang tua yang tinggal di sekitar kelurahan. Kasat Bin Mas Polres Bengkulu Selatan Ibtu Ahmad Suhada mengatakan, dalam kegiatan ini kepolisian mengajari para pelajar tentang huruf hijayah dan juga memberi pengarahan agar generasi muda menjauhi hal-hal buruk seperti mengkonsumsi obat batu komiks yang berlebihan, meminum-minum tuak dan mengisap lem aibon atau sejenisnya. Karena dengan mengkonsumsi barang tersebut, maka akan memacu pada generasi penerus yang akan melakukan tindak pidana yang merugikan orang banyak. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memberi kesadaran kepada puluhan pelajar yang hadir, juga mensosialisasikan sebab akibat apabila melakukan hal kejahatan. Selanjutnya, untuk memastikan para remaja di kelurahan ibul terhindar dari kegiatan tindak pidana, Beripka Soeharno juga mendirikan pondok mengaji di dekat rumahnya, yang nantinya pondok tersebut akan digunakan kepolisian untuk memberi pendidikan tambahan di luar sekolah. Dari Bengkulu, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!